Hai t123 Oke hari ini saya mulai berbagi cerita atau pengalaman atau berbagi pengetahuan nah berbagilah yang intinya terus berbagi ya ini berbagi tentang rakyat jadi rakyat ini masih banyak pertanyaan itu masalah bagian-bagian rakyat atau spesifikasi rakyat itu ternyata banyak yang belum mengerti jadi sekarang saya mau sedikitnya mengulas atau istilahnya saling berbagi lah kalau ada salah atau gimana tolong komen ya saya juga takut salah yang menjelaskan jadi jangan sampai kesalahannya menyebar nah disini ada raket spek badminton ini raket spek ya baru ini dengan tasnya merek Indonesia Nah tapi ini made in China di walaupun merek Indonesia tapi dibuatnya di Cina ya ya tapi kita tetap harus berapresiasi ya untuk merek merek dalam negeri ya karena belum tentu produk lain juga ya yang punya merek Cina dibuatnya di Cina mungkin dibuatnya di Indonesia kayak gitu kotor lagi nah ini pertama ini bagian-bagiannya ya bagian-bagian ini grip bagiannya grip ini grip juga mungkin panjangnya beda-beda dan ukurannya juga beda-beda ya dari grip itu mempunyai kode misalkan G G1 G2 G3 G4 G5 itu berbeda nya dari diameternya misalkan ini G2 lu lihat disini ada tulisannya 3,25 inch jadi ini diameter 3,25 inch dan itu tiap raket itu mempunyai kode yang mungkin beda misalkan yonek kan G5 tuh 3,25 ini G5 ya semakin kecil semakin besar jadi misalkan G1 berarti diameternya itu besar sekali gitu ya terus lini misalkan kodenya S1 S2 S3 nah tapi yang jalan lebih jelas itu pasti perbedaannya diameter dari grip sendiri gitu ya grip sampai ini bonggo ya bonggo belakang itu bonggo terus disini ada caps ya capsnya dan mungkin macam-macam bedanya terus ini sebutnya sharp ataupun stick ataupun batangnya biasanya sap dan ini t-join t-join tuh jadi bentuknya T yang menghubungkan anda antara prem dan stick dan dulu itu t-join tuh di luar bentuknya sekarang built-in istilahnya di dalam jadi ada disini di dalamnya tuh bentuknya T tapi ini di dalam bentuknya bukan bukan hilang ya dulu kan bentuk itu di luar kayak gitu tuh kotak gitu ya bentuk dulu sekarang di dalam built-in t-join nah ini prem premnya gitu ya prem semuanya prem nah ini yang kecil-kecil bolong-bolong itu namanya gromet atau mata intik atau apa ya istilah yang jelas istilahnya kelenturan atau kekerasan kan kalau flexibility itu kelenturan kalau kekerasan itu stiffness ya gitu jadi ini ada kelenturan dan istilahnya kelentur disini kalau disini kan ada nih flek ya di sini flek berarti flexibility fleksibel ya berarti ini lentur ini bisa wekok cukup jauh tuh lentur ya kayak gitu ada kelenturannya gitu ya semakin lentur berarti kit ini tenaga ayunannya lebih kuat itu ya jadi seperti ketepal kan misalkan digi-gipretin begini semakin lentur semakin kuat makanya kalau yang pemula yang pengen kuat dia pakai yang lentur-lentur kalau pakai yang istilahnya steep ataupun keras itu lebih tenaganya lebih kecil gitu ya ya gitu jadi kalau pengen power yang besar misalkan pakai yang steep nah baru lebih memadai nih ada ya terus ada diameternya gitu ya diameternya ini macam-macam ada yang kecil ada yang agak gede ada yang secara kecil biasanya slimsup atau gimana biasanya ini kalau yang dianggap slimsup tuh biasanya yang diameter 7 mm ya ya udah dianggap kecil semakin kecil ya biasanya semakin hambatan anginnya lebih kecil kan ya terus eh tejoin ya tejoin juga ada yang di dalam dan yang di luar sekarang kebanyakan pasti rata rakyat-rakyat yang sekarang itu di dalam ya tejoin build-in join nah kayak gitu terus ini untuk rem rem itu macam-macam nama-namanya ya jadi ada yang agak opal ada yang misalkan isometrik yang terkenanya karena yang yonek pertama kali nyebutnya isometrik kalau disini kan spektometrik ya jadi mirip jadi si of bentuknya itu kadang-kadang opa agak opa kalau ini kan agak kotak ya di sini agak kotak segitu jadi spektometrik terus gromet juga ini ada yang 72 ada yang 76 biasanya ini 72 kalau dihitung 72 kalau 76 tuh disini nih bedanya disini disini itu biasanya kan ini satu lubang dua senar biasanya kalau 761 lubang satu senar itu ya biasanya begitu jadi 76 tuh seperti itu nah itu mungkin eh bagian-bagiannya ya sekarang spesifikasinya pertama spesifikasi itu adalah disini ya nah sini ini ada pb tangka spek Jakarta PB Surya Surabaya eksis Jakarta ya jadi gunakannya ya pertama materialnya nah material tuh high modulus grafit ya jadi kalau jaman sekarang itu pakai grafit mu praket grafitnya apalah pengubahannya titanium atau gamana yang jelas bentuknya grafit ya grafit tuh gimana ya jelasinnya ya coba share lah cek lagi lah untuk masalah grafit yang dulukan aluminium aluminium tuh kan udah maga enggak berat terus ininya enggak kuat tarikan besar ya enggak kuat tarikan itu nah terus ini berat nah berat juga ini ada kodenya 3u jadi berat itu dikodei dengan uh ya uh jadi perbedaannya itu 5 gram misalkan u-u-u-u doang ataupun 1u itu beratnya itu 95-99 gram kalau 2u turun lagi turun lagi 5 gram ya turun lagi 5 gram berarti kan eh 90-94 gram kalau 3u turun lagi jadi 85-89 gram 4u 5u 6u 7u itu turun turun 5 gram 5 gram jadi walaupun turunnya 5 gram bedanya 5 gram itu sangat pengaruh ya berpengaruh sekali dan sekarang tuh raket rata-rata di 3u 4u 5u ya kebanyakan di sana gitu ya jadi 3 itu 3u itu udah dianggap berat yang sedang itu biasanya 4u yang dibawah 4u 5u 6u itu udah dianggap ringan ya beratnya udah kita coba timbang itu ini berapa gram ini kan 3u 3u harusnya 85-89 gram ini 89 gram koma satu ya ini 3u selanjutnya ini pek ya tadi udah ya pek ini sebut udah termasuknya flexibility ada ada yang fleksibel ada yang keras itu ya terus balance nah ini yang bisa salah paham balance itu apa gitu jadi balance tuh dimana titik keseimbangan rakyat antara kepala bagian prem dengan grip nah berarti kan keseimbangannya di sini misalkan cari keseimbangan nah keseimbangan ini udah seimbang nah angkanya itu diukur dari ujung grip ini sampai titik keseimbangan itu berapa kita ukur nah ukur kesini misalkan tuh ini 293 294 ya nah angka semakin tinggi angkanya berarti kepalanya itu semakin berat semakin tinggi misalkan 300 lebih tinggi ya 295 berat kepala ini berat berat ke kepala gitu ya Nah kayak gitu jadi yang menentukan berat kepala enggaknya tuh panjang tadi ya semakin pendek misalkan 280 275 mm gitu ya itu berarti dia tuh kepalanya lebih ringan daripada gripnya jadi biasanya pilihnya turingan sekali itu ya kalau berat kepala pilihnya itu berat gitu ya kayak palu misalkan kepalanya berat-berat sekali gitu nah itu balance point ya BCP ataupun apa ya pokoknya itu titik seimbangnya disana balance point ya terus head hippie ya iya 295 itu termasuk head hippie ya jadi ada klasifikasinya misalkan dari 290 sampai eh 295 itu agak berat kepala misalkan 295 sampai 300-300 lebih itu head hippie ya Jadi kalau di bawah itu misalkan balance belan tuh ya seimbang itu ya event balance misalkan 285 sampai eh 290-290 even belen bawahnya ya head headlight ya istilahnya kepalanya ringan grip size yang tadi ya yang ini grip seitu g23,25 inch dan macam-macam lagi nah setelah itu bisa dibuat diagram seperti ini ya jadi head hippie repulsion repulsion tuh berarti lebih ke sticknya ya ataupun kalau repulsion nya tinggi berarti biasanya fleksibel kalau hot berarti stick gitu kalau headlight berarti kepalanya ringan kalau head hippie berarti kepalanya berat nah ini termasuk raket dengan kepala berat dan juga mempunyai fleksibilitas yang tinggi bukan fleksibilitas ya sabnya fleksibel gitu sangat fleksibel jadi poinnya di sebelah sini gitu ya lagi mungkin yang ini ini beda lagi gitu ya ya kalau ada pertanyaan salah berat spesifikasi raket bisa ditanyakan di bawah gitu ya ya terima kasih cukup dari saya ya terima kasih